Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Renjaman di channel Materi Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat apa sih sebenarnya penyebab mereka jauh-jauh datang ke Indonesia, dan kemudian apa yang mereka cari, dan kemudian bagaimana caranya ceritanya mereka bisa sampai ke Indonesia ini. Mari kita lihat. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada tiga bahasan utama sebenarnya yaitu proses keretakanan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, masa kekuasaan VOC, dan terakhir adalah perubutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ada motivasi kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Salah satu yang utama adalah mereka mencari rempah-rempah. Yaitu yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya dengan bekal bahwa bumi itu bulan, bangsa Spanyol mengawali penjelajahannya untuk mengelilingi dunia. Dan kemudian menjadi inspirasi juga untuk bangsa lain, sehingga bangsa lain pun mengikuti jejak Spanyol untuk mengelilingi dunia. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Usman. Konstantinopel adalah pintu gerbang, bisa dibilang. Pintu gerbang dari segala komunitas yang ada di daerah timur itu semua berkumpul di Konstantinopel. Sehingga ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki dan Konstantinopel ditutup, maka rempah-rempah yang biasa mereka peroleh, terutama bangsa Portugis, dan Spanyol yang peroleh dari Konstantinopel kemudian tidak. Sehingga kemudian muncullah misi untuk mencari yang namanya rempah-rempah. Bagaimana prosesnya, nanti saya tunjukkan bagaimana proses awal penjelajahan itu, dan bagaimana bisa sampai. Yang pasti, kenapa rempah-rempah dibutuhkan? Karena memang di Eropa itu cuacanya dingin. Dan rempah-rempah itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menghangatkan badan mereka. Sebagai bumbu dan untuk menghangatkan badan juga mengawetkan makanan mereka. Sehingga posisi rempah-rempah itu sangat penting bagi orang-orang Eropa. Selain untuk mencari rempah-rempah, ada juga tiga misi utama. Yang pertama adalah goal, yaitu mencari kekayaan berupa emas. Karena waktu itu ukurannya adalah emas, semakin banyak emas mereka punya, maka mereka semakin kaya. Untuk mencari kekayaan, yang kedua adalah untuk mencari kekuasaan, wilayah dan lainnya. Yang mana ketika kekuasaan mereka luas, maka mereka menjadi bangsa yang besar. Terus yang ketiga adalah gospel itu untuk mencari, menyebarkan agama katolik waktu itu. Nah, kita tahu bahwa Portugis dan Spanyol adalah negara yang katolik besar waktu itu. Sehingga tiga misi ini dijalankan. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama Portugis. Bertujuan mencari rempah-rempah ya, itu yang tulisannya Alfonso sebenarnya, Alfonso de Albuquerque sampai ke Malacca. Sebelumnya ada juga Bartolomeo Dias, dan juga Vasco de Gama. Nah, dari perjalanan, kedua perjalanan mereka, barulah Alfonso bisa sampai ke Malacca. Dari Malacca, kemudian mereka terus maju ke Indonesia, yang dilanjutkan dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio Diabro. dia sampai akhirnya ke Malacca. Yang selanjutnya adalah Spanyol. Spanyol mendarat di Malacca pada 1522. Ada yang bilang 1521 juga. Dipimpin oleh Sebastian Delcano. Sebenarnya, dipimpinannya bukan Sebastian Delcano ya, tetapi Ferdinand Mangelheims. Ketika perjanjian Tordesilas, di Tordesilas itu menyebutkan bahwa Spanyol akan menjelajah ke arah barat, sedangkan Portugis akan menjelajah ke arah timur. Spanyol itu dipimpin oleh Ferdinand Mangelheims, dia berhasil menuju Filipina pada awalnya, pada 1521. Akan tetapi, ketika dia ingin mengakui Filipina sebagai wilayahnya, mendapat tentangan dari bangsa setempat. Sehingga terjadilah yang namanya peperangan antara rombongan Mangelheims dengan bangsa setempat. Yang akhirnya Mangelheims terbunuh di sana. Pimpinan rombongan pun beralih ke Sebastian Delcano, dia melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan sampai di Maluku. Setibanya di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang kemudian juga didukung oleh Portugis. Berarti itu ya. Lalu yang selanjutnya Inggris. Inggris rombongan tiba di Maluku 1577 di bawah pimpinan Francis Dark. Jadi pada awalnya Portugis dulu, baru kesampaikan Indonesia, Spanyol baru kemudian Inggris. Pada 1577. Nah kemudian yang selanjutnya adalah Belanda. Armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada 1596. Di bawah pimpinan Cornelis di Alpantara. Dia mengikuti jalurnya Bartolomis Dias dari Tanjung Harapan. Dia tembak lulus sampai akhirnya sampai ke Banten. Nah kalau misalkan nanti saya ceritakan ya di Askordagama Menyusuri Pantai Timur Afrika. Dia dari Tanjung Harapan ambil arah lurus ke daerah ke Indonesia dan sampai ke Banten. Nah pada awalnya Cornelis D. Hurtman ini dia terlalu sombong ya. Dalam arti dia sangat memaksakan kehendak. Sehingga tidak disenangi oleh orang-orang setepat di Banten waktu itu. Sehingga dia diusir dan kembali ke Belanda. Nah rombongan selanjutnya rombongan kedua yang dipimpin oleh Jakob Fanec itu berhasil membangun hubungan dagang dengan Banten. Jadi mereka lebih hati-hati dalam berhubungan dengan orang-orang Banten. Dan Jakob Fanec ini kemudian berlayar juga sampai ke Maluku yang kemudian di Maluku itu terjadi konflik juga antara setempat dengan orang-orang Portugis di sana. Seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana perjalanan mereka gitu ya. Nah ini adalah saya tunjukkan peta perjalanan bangsa-bangsa Belanda. Ini saya ambil dari buku sejarah Indonesia. Nanti saya bagikan buku sejarah Indonesia yang versi pemerintah. Di sini ada garis-garis ini ya yang mewakili bangsa yang masing-masing. Nah kita lihat dulu ya di sini garis-garis yang Portugis dulu karena Portugis yang pertama. Portugis pada awalnya ya tadi ya saya bilang bahwa dia sampai ke Tanjung Harapan. Itu penjelajahnya namanya Bartolomius Dias. Nah dari sini karena ombak yang begitu besar akhirnya dia kembali Bartolomius Dias kembali ke Portugis. Nah selanjutnya pada perjalanan kedua Fasko Dagama mampu sampai ke India. Dia mengikuti jalurnya Bartolomius Dias dan mengikuti pantai timur Afrika dan akhirnya sampai ke India. Nah di India dia membuat kantor dagang ya Portugis di sana. Namun lama-kelamaan Portugis akhirnya menyadari bahwa India bukanlah tujuan yang sebenarnya. perempah ada di Indonesia atau di Nusantara. Sehingga Portugis pun akhirnya mengutus Afonso Dabur Kukwe untuk apa? Untuk mencari Nusantara dan akhirnya sampai ke Malacca. Nah dari Malacca sinilah 1511 ya Portugis menguasai dan memonopoli pendagangan di sana. Seperti itu. Nah dari Malacca ini kemudian tadi saya bilang Francis Cossarau dan Dabur memampu mencapai kepulauan Malacca. Nah itu kalau Portugis. Nah ini adalah Magelan nah ini yang Spanyol yang kedua Spanyol yang tadi kita bahas Spanyol jadi Spanyol ini Magelan ya dia ikuti jalurnya ini adalah jalurnya Columbus ya Columbus dia pertama kali sebelum bahkan sebelum Portugis Columbus sudah menjelajah untuk mencari daerah baru dan ingin membuktikan juga bahwa dia lurus tegak lurus ke Barat dan sampai di San Salvador dan juga sampai ke Kepulauan Haiti dan kembali ke Spanyol dengan kabar gembira bahwa dia berhasil menemukan daerah baru. Nah itu juga menjadi inspirasi ya untuk Magelan jadi dia mengelilingi pantai di sini Amerika Selatan dan sampai di ujung Amerika Selatan dan akhirnya dia tegak lurus mengikuti Samudera Pasifik ya dan akhirnya sampai di Filipina nah di Filipina yang sini yang saya ceritakan tadi dia akhirnya berkonflik dengan daerah setempat atau dengan warga setempat nah baru dari Filipina akhirnya dia masuk ke selatan rombongan selanjutnya ya Sebastian Deletano yang selanjutnya yang selanjutnya adalah Inggris nah kalau Inggris dia ikut jejaknya Portugis lewat paskodagama jadi dalam rombongan paskodagama itu diikuti juga oleh rombongannya Inggris nah Inggris pun membuat di sini kantor perdagangan di India nah karena memang di India dia belum menemukan rempah-rempahnya dia pun mencari rempah-rempah ke Indonesia dan sampai ke Maluku lewat tabik nah selanjutnya adalah Belanda nah Belanda ini sekali perjalanan dia mengikuti jalurnya tadi saya bilang ya mengikuti jalurnya Bartolomodia terus sedikit paskodagama dan tengkak urus ke sini akhirnya sampai di Banten nah ini adalah pelayaran yang dikutin oleh koronelis nah itu ya itu adalah perjalanan bagaimana orang-orang Eropa tadi saya sudah ceritakan bagaimana mereka akhirnya harus mencari rempah-rempah sendiri itu saja yang bisa disampaikan semoga bermanfaat saya Ruto Benan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax